Pendekar Kelana Jilid 8 Teng He menepuk lembut punda istrinya Kong Kong sudah wafat, tidak ada gunanya ditangisi lagi, si Kong merasa dunia seperti kiamat Cheng Lo Jin merupakan satu-satunya orang di dunia yang mengasihinya dan sudah dianggapnya sebagai pengganti orang tuanya Juga pengganti dua orang gurunya yang sudah meninggalkannya Selama empat tahun dia hidup berdua dengan kakek itu di Pulau Teratai Merah dan kini kakek itu juga meninggalkan dirinya untuk selamanya Akan tetapi, di depan keluarga itu, dia menahan untuk tidak menangis Teh anggisnya hanya di dalam dada, dan dia menggigit sendiri bibirnya yang bawah sehingga berdarah dan lecet Dia hanya berlutut dan memberi hormat ke arah jenazah suhaunya sambil menangis menguguk di dalam hatinya Lehernya seperti tercekik rasanya dan matanya terasa panas karena menahan runtuhnya air matanya Pemakaman jenazah Cheng Lo Jin dilakukan dengan sederhana sekali karena tidak tersedianya alat-alat semilah yang dan perkabungan Si Kong menggali lubang kuburan di samping makam istri Cheng Lo Jin, dibantu oleh Teng He Sebuah peti mati sederhana dibuat sendiri oleh si Kong, dari kayu pohon di pulau itu Kemudian jenazah dikubur dengan dihadiri hanya oleh empat orang itu kembali kuihang menangis sedih Kakeknya adalah seorang pendekar besar yang namanya dihormati oleh semua tokoh dunia persilatan Akan tetapi kakeknya meninggal dan dikubur tanpa dihadiri banyak keluarga dan handai taulan Padahal kalau kakeknya itu meninggal dunia di kota atau bahkan di dusun yang tidak terpencil seperti di pulau teratai merah Ia yakin kematiannya tentu akan dilayat oleh banyak sekali orang, termasuk ketua dari perguruan besar di empat penjuru Keluarga Cheng Lo Jin jauh hari sudah menyadari akan hal ini Akan tetapi semua usaha mereka untuk memujuk Cheng Lo Jin agar mau pindah dan tinggal bersama mereka di daratan besar Percuma saja karena Cheng Lo Jin berkukuh untuk tinggal di pulau itu sampai hari akhir dan ingin dimakamkan di dekat makam istrinya Setelah penguburan selesai, si Kong tidak mau meninggalkan kuburan suhunya Teng He dan Chia Kui Hang membujuknya akan tetapi dia tetap tidak mau pergi dari depan makam suhunya di mana dia berlutut Gurumu sudah meninggal dunia dengan tenang, tidak perlu disesalkan dan disedihi lagi, si Kong, kata Teng He Maaf, Paman, saya masih ingin merawat kuburan ini dan belum dapat meninggalkannya Saya persilahkan Paman dan bibi dan adik ini untuk kembali dulu ke ruam Di sana terdapat bahan-bahan sayuran dan juga beras untuk dimasak, kalau Paman sekalian menghendaki makan, kata si Kong berkeras Terpaksa Teng He, Chia Kui Hang dan Teng Huilan meninggalkan pemuda itu untuk kembali ke pondok Akan tetapi sampai sore pemuda itu belum juga kembali Anak itu amat mencinta Kong Kong, kata Kui Hang Suaminya mengangguk Aku tahu bahwa di dalam hatinya dia amat kehilangan dan berduka, akan tetapi semua itu disimpannya dalam hati saja Anak yang kuat hati, ibu, sejak pagi dia berada di makam, tidak makan tidak minum, tentu dia kelaparan, kata Huilan Kui Hang merasa kasihan juga Akan tetapi ia merasa tidak enak kalau sebagai seorang tua ia harus mengirimkan makanan untuk pemuda itu Kau saja, Lan Lan Bawa nasi dan sayuran serta minumnya, antarkan kepadanya Cepat sebelum hari menjadi gelap Kalau dapat, ajak dia pulang ke sini Baik, ibu, kata Huilan yang biasa dipanggil Lan Lan oleh ayah ibunya Gadis ini segera mengambil makanan dan minuman ke dalam mangkuk dan guci Memasukkannya ke dalam keranjang dan berangkatlah ia ke makam yang berada di bagian pulau itu yang agak membukit Ketika tiba di makam, ia melihat si Kong masih berlutut di depan makam dan ia mendengar pemuda itu bicara seorang diri sambil berlutut Budi suhu setinggi langit sedalam lautan Selama ini suhu begitu baik kepada Teo Chu Akan tetapi sedikit pun Teo Chu belum dapat membalas budi suhu Apa yang harus Teo Chu lakukan untuk membalas budi kebaikan suhu katanya dengan isak tertahan Demikin dalam si Kong tenggelam dalam lautan duka sehingga dia tidak mendengar kedatangan Huilan Padahal pendengarannya sudah peka dan tajam sekali Kalau hendak membalas budi Kong Kong, engkau harus makan minum agar tidak jatuh sakit, kata gadis itu Si Kong menengok dan mi lihat Huilan, dia berkata Ah, kiranya engkau, Nona, aku bukan Nona, namaku Huilan, biasa dipanggil Lan Lan, gadis itu menjela Maafkan aku, Nona Huilan, engkau adalah murid Kong Cong, pantasnya aku menyebut Sukong, kakek guru, kepadamu dan engkau menyebut namaku begitu saja Akan tetapi karena engkau masih muda, tidak pantas menjadi Sukong, kakek guru, maka biarlah aku memanggil namamu begitu saja Dan engkau jangan menyebut Nona Huilan kepadaku Apa kata orang nanti kalau aku membiarkan kakek guruku sendiri menyebut Nona kepadaku? Sebut saja namaku atau aku tidak akan mau menjawab sama sekali, si Kong menghela nafas Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana terhadap gadis ini Selama ini dia belum pernah bergaul dengan seorang gadis, apalagi yang begini lincah dan pandai bicara seperti gadis ini Baiklah, Huilan Kalau aku boleh bertanya, kenapa engkau berada di sini? Hari sudah hampir gelap, kembalilah ke rumah, nanti orang tuamu mencarimu dengan khawatir Ihaha, kau kira aku ini anak kecil yang masih diasur oleh orang tuaku? Aku sudah pandai menjaga diri, orang tuaku tidak akan mengkhawatirkan diriku Pula, aku ke sini karena disuruh oleh ibuku, disuruh oleh bibi Disuruh apakah? Nona, eh, Huilan disuruh mengantarkan makanan dan minuman untukmu Nah, inilah makanan dan minumannya Cepat kau makan dan minum agar tidak kelaparan Akan tetapi aku tidak lapar maupun khas bohong Bagaimana mungkin tidak lapar dan haus kalau sejak pagi engkau belum makan dan minum? Hayolah makan dan minum Sudah susah-susah ibu memasak untukmu dan aku mengantarkannya ke sini untukmu Si Kong menjadi tidak enak hatinya kalau terus menolak Dia lalu minum seteguk dari guci, akan tetapi ketika hendak makan, lehernya seperti dicekik rasanya Dia mendorong makanan itu jauh-jauh dan berkata Huilan, aku benar-benar tidak sanggup makan Suhu baru saja meninggal dunia, bagaimana aku dapat makan melihat wajah yang penuh duka itu Huilan merasa kasihan juga Sudahlah kalau engkau tidak mau makan, aku pun tidak akan membawanya kembali Biar di sini saja, kalau engkau sudah merasa lapar, boleh kau makan Akan tetapi, si Kong kenapa engkau tenggelam dalam kedukaan yang berlarut-larut? Apakah arwah Kong Cong, kakek buyut, akan senang kalau melihat engkau meniksa diri begini di depan makamnya Bagaimana aku tidak akan berduka Huilan? Suhu adalah satu-satunya orang di dunia ini yang menyayangku dan kusayangi Setelah dia meninggal dunia, aku kehilangan segala galanya sebatang kele aku di dunia ini Aku tidak tahu harus berbuat apa, si Kong menunduk agar tidak nampak kesedihan yang membayang di wajahnya Huilan merasa tersentuh hatinya dan dia merasa kasihan Engkau memang seorang murid yang baik, si Kong Pantah saja Kong Chou merasa amat sayang kepadamu Dan menurut ibuku, Kong Chou mewariskan seluruh ilmu kepandainya kepadamu Ah, ilmu kepandain suhu tidak ada batasnya Bagaimana mungkin aku dapat mempelajari semua akan Tetapi menurut ibu, engkau telah mewarisi ilmu-ilmu yang paling tinggi kita sealiran Dan biarpun engkau ini termasuk kakek guruku, sekali-kali aku ingin mengajakmu berlatih silat Sayang engkau masih tenggelam ke dalam duka, kalau tidak, sekarang juga aku ingin mencoba ilmumu Si Kong yang tadinya sudah berdiri, kembali menjatuhkan diri berlutut di depan makam Huilan, kasihanilah aku Tinggalkan aku sendiri di depan makam suhuku yang tercinta Hem, baiklah Akan tetapi kalau engkau benar-benar mencintai Kong Chou, seharusnya engkau mencari tujuh iblis itu Akan tetapi mereka tidak membunuh suhu Mereka bahkan sudah dikalahkan oleh suhu Kematian Kong Chou adalah karena bertempur dengan mereka Itu artinya mereka yang menyebabkan kematian Kong Chou Kalau engkau tidak berani menuntut balas, akulah yang kelak akan mencar mereka dan membalas kematian Kong Chou Si Kong terkejut sekali, Huilan Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi sekali Apalagi kalau mereka maju semua, amat berbahaya dan sukar ditandingi, kau takut? Hem, aku tidak Kami keluarga Chin Ling Pai tidak pernah merasa takut menghadapi penjahat yang bagaimana lihai sekalipun setelah berkata demikian Huilan meloncat dan meninggalkan si Kong seorang diri Dia termenung Semua kata-kata gadis itu terniang dalam telinganya Dan karena pikirannya dipenuhi ucapan-ucapan Huilan Dia tidak merasa bahwa saat seperti itu semua duka lenyap dan tidak terasa lagi olehnya Duka disebabkan oleh hulah pikiran Pikiran mengunyah-gunyah semua kenangan seperti mengunyah makanan pahit Makin dikunyah makin terasa pahitnya Akan tetapi yang amat mengkhawatirkan pikirannya adalah ucapan Huilan bahwa gadis itu hendak mencari tujuh orang iblis itu untuk membalas dendam Gadis itu tentu akan celaka kalau bertemu dengan mereka Setelah tiga hari tiga malam berpuasa Pada hari keempat Teng He dan Cia Kui Hang sendiri mencari si Kong di makam Mereka berdua membujuk dan menasihati dan barulah si Kong mau makan dan minum sekedarnya Kami bertiga akan pulang ke Cien Lingsan Kata Teng He Apakah engkau akan ikut kami si Kong menggeleng kepala? Terima kasih, Paman Saya tidak akan pergi meninggalkan pulau ini sebelum seratus hari Hem, mengapa begitu saya tidak tega kepada suhu? Saya akan merawat makamnya dan setelah seratus hari baru saya akan meninggalkan tempat ini Kemana engkau hendak pergi? Tanya Cia Kui Hang Tidak tahu, Bibi Mungkin kembali ke dusun Di sana masih ada seorang enciku yang telah menikah Atau saya akan merantau kemana saja Bagaimana nanti sajalah Engkau akan berkelana? Tanya Teng He Teringat akan dirinya sendiri ketika masih muda dan suka berkelana Si Kong mengangguk Terserah kepada mulah Akan tetapi jangan engkau lupa, si Kong Bahwa setelah engkau menerima ilmu-ilmu dari kakek Berarti engkau mempunyai tanggung jawab besar dan tugas yang berat Engkau harus menjadi seorang pendekar yang selalu menentang kejahatan Dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan menggunakan ilmu itu Pekerjaan seorang pendekar banyak resikonya, si Kong Karena dunia Kang Ong terdapat banyak pejahat yang selain ilmunya lihai Juga amat lecik dan curang penuh tipu daya Engkau harus berhati-hati sekali Saya akan selalu ingat nasihat Paman Dan saya mohon Paman dan Bibi suka menasihati adik Huilan Kenapa ia tanya Kui Hang sambil menoleh kepada putrinya Gadis ini mengerutkan alisnya dan memandang tajam kepada si Kong Ia pernah mengatakan kepada saya bahwa ia hendak mencari tujuh iblis yang datang ke pulau ini Saya merasa khawatir sekali, Paman Karena tujuh orang iblis itu amat lihai Dan saya khawatir kalau-kalau adik Huilan celaka di tangan mereka Huilan, bernarkah engkau hendak mencari tujuh orang iblis itu? Jangan lanjang, lan-lan Kau kira mudah melawan mereka? Sedangkan kakek Bu Yutni sendiri sampai menderita ketika bertanding melawan mereka Tegur Tang Hei kepada putrinya Ayah, si Kong tidak berani mencari mereka untuk menuntut balas atas kematian Kong Cong Maka akulah yang berani jawab gadis itu Jangan seberangan engkau, lan-lan Berundinglah dulu dengan kami kalau engkau hendak mencari mereka Kata Chia Kui Hang dan lan-lan hanya cemberut saja Pada hari itu juga, Tang Hei dan anak istrinya meninggalkan pulau teratai merah Meninggalkan si Kong yang masih menjaga makam suhunya Si Kong benar-benar menjaga tempat itu sampai seratus hari Dia hanya mencari makanan kalau perutnya sudah tidak dapat menahan lapar lagi Setelah seratus hari, barulah dia berkemas Membawa buntalan pakaiannya dan meninggalkan pulau teratai merah dengan sebuah perau kecil Wajahnya nampak agak kurus karena selama seratus hari itu dia kurang makan Akan tetapi hatinya kini sudah tenang dan dapat menerima keadaan yang menimpa dirinya Dia mulai dengan niatnya berkelana di dunia bebas, mencari pengalaman hidup Tidak ada uang sekeping pun disakunya Yang dibawanya hanyalah beberapa potong pakaian Sebuah tongkat bambu dan perau kasar serta dayung perahunya Onolodewe Kazet Onolokota Sui yang merupakan kota yang cukup besar dan ramai Karena letaknya yang dekat dengan sungai yang cek yang Perdagangan di kota itu ramai dilakukan orang melalui pelabuhan di kota itu Banyak pula pedagang yang datang maupun singgah di Sui yang sehingga kota itu mempunyai banyak rumah penginapan dan rumah makan yang besar-besar Satu di antara rumah makan yang besar adalah rumah makan hotline Sebuah rumah makan yang dapat menampung lebih dari seratus tamu Dan di bagian belakang rumah ini terdapat bangunan dengan loteng yang dipergunakan sebagai rumah penginapan pula Untuk rumah makan dan rumah penginapan sebesar itu tentu saja diperlukan tenaga pelayan yang banyak jumlahnya Yang itu rumah makan dan penginapan hotline telah sibuk sekali Terutama di rumah makan Yang makan di sini bukan saja tamu-tamu sendiri Akan tetapi juga banyak tamu dari luar yang tidak menginap di situ Dan penduduk Sui yang sendiri karena rumah makan Sui yang terkenal dengan masakannya yang lezat Para pelayan rumah makan itu sangat sibuk melayani para tamu yang memenuhi tempat itu Suasana menjadi ramai sekali Para tamu saling bercakap sendiri dan bahkan ada orang yang berteriak memanggil pelayan Seorang pelayan yang bertubuh kecil dengan gesitnya melayani para tamu Dan ketika dia membawa sebuah baki yang terisi beberapa macam masakan Tanpa disengaja gerakannya menyenggol pundak seorang tamu Air kuah panas memercik dari mangkok di atas bakinya dan kuah itu mengenai sepatu tamu yang ditabraknya Tamu itu menjadi marah sekali apalagi ketika teman-teman semejanya Mereka semua berempat, mentertawakannya Ketika pelayan itu kembali dari mengantarkan masakan dan lewat di dekat meja itu Tiba-tiba saja leher bajunya sudah dicengkeram oleh tamu itu Jahanam, kau taruh di mana matamu Enak saja menabrak orang dan menyiram sepatuku dengan kuah panas Pelayan itu masih ingat akan peristiwa tadi Maka dengan cepat dia lalu mengangkat kedua tangan ke depan dadanya Harap Kongcu mengampuni saya Saya tidak sengaja, plak-plak-plak tiga kali muka pelayan itu digampar oleh pemuda itu Gamparannya sangat keras sehingga pipi pelayan itu menjadi merah membiru dan membengkat Ampun, Kongcu pelayan itu merintih dan meraba kedua pipinya Hayo cepat bersihkan sepatu ini bentak si pemuda Pelayan itu membungkuk dan menggunakan kain lapnya untuk membersihkan sepatu yang tadi terkena kuah panas Pergunakan bajumu itu Hayo cepat, yang bersih pelayan itu menurut karena takut dipukul lagi Pengurus rumah makan segera datang dan dia mintakan maaf untuk pegawainya Pemuda itu dengan sombong lalu menendang si pelayan sehingga terjengkang Pelayan itu cepat merangkak bangun dan meninggalkan pemuda yang sudah meredah kemarahannya itu Tiga orang temannya kembali menggodanya sambil tertawa-tawa Para tamu yang menjadi penduduk sui yang mengenal empat orang pemuda ini yang memang merupakan orang-orang yang suka mencari perkara dan suka memergunakan kekerasan kepada orang lain Karena itu, ketika terjadi pemukulan terhadap si pelayan, tidak ada orang yang berani melerai Pemuda-pemuda kasar itu suka main keroyokan dan mereka memiliki ilmu silat yang lihai Seorang di antara para pelayan itu ada seorang yang masih muda, bertubuh tinggi tegap dan bersikap sederhana Pelayan ini merupakan pelayan baru Baru seminggu dia bekerja di situ sebagai pelayan Ketika terjadi pemukulan terhadap pelayan bertubuh kecil kurus itu, pelayan ini memandang dan sinae matanya berkilat Akan tetapi dia masih menahan diri, apalagi melihat bahwa pengurus rumah makan telah turun tangan memintakan maaf sehingga urusan itu dapat selesai Pelayan baru ini adalah bukan lain adalah si Kong dalam perantauannya Dia mengambil keputusan untuk kembali ke dusun tempat tinggal mendiang orang tuanya Dia ingin sekali bertemu dengan si Kyok Hwa Encinya yang menjadi selir hartawan Lui di dusun Kiceng Dia dapat menduga bahwa Encinya kini tentu telah menjadi janda Ketika dia pergi meninggalkan dusunnya, 10 tahun yang lalu Encinya itu menikah dengan hartawan Lui yang berusia 70 tahun Dalam perjalanan menuju ke dusun Kiceng, ketika tiba di Suiyan, si Kong singgah dan mencari pekerjaan di kota besar ini Dia tidak ingin berkunjung dan bertemu dengan Encinya tanpa sekeping pun uang disakunya Dia ingin bekerja sebulan dua bulan, mengumpulkan uang gajinya dan baru dia akan mengunjungi Encinya Ketika melihat seorang rekannya dipukuli tamu, si Kong merasa penasaran sekali Akan tetapi dia teringat akan pesan mendianggunya agar tidak sembarangan mencari permusuhan dan memperlihatkan kepandayan Dia harus bersikap sebagai seorang yang lemah dan bodoh, dan selalu bersikap rendah hati Ilmu-ilmu yang dipelajarinya dengan susah payah selama bertahun-tahun itu bukan untuk dipamerkan, juga bukan untuk mencari permusuhan Tiba-tiba si Kong melihat dua orang tamu baru memasuki rumah makan itu Karena dia sedang kosong tidak melayani tamu lain, dia segera menyongsong kedatangan kedua orang itu Mereka adalah seorang gadis dan seorang pemuda Dari dandanan mereka dapat diketahui bahwa pemuda dan gadis ini tentulah orang-orang Kang O Gadis itu membawa pedang di punggungnya, dan di pinggang pemuda itu terselit dua buah pedang pendek Langkah mereka tegap dan biarpun pakaian mereka cukup bersih, namun sikap mereka sederhana dan gadis itu pun bukan seorang persolek Akan tetapi si Kong harus mengakui bahwa gadis itu cantik sekali Rambutnya digelung ke atas dan diikat dengan pita merah Anak rambut yang melingkar-lingkar menghias dangi dan pelipisnya Matanya bersinar tajam, hidungnya mancung dan mulutnya yang kecil mengembangkan senyuman yang membuat majahnya nampak manis dan ramah Pemuda itu pun seorang pemuda yang gagah Mereka merupakan pasangan yang serasi Selamat siang, siochia, nona, dan kongcu, cuan muda kata si Kong membungkuk hormat Jiwi, kalian, hendak makan masih adakah meja kosong? Tanya pemuda itu sambil melayangkan pandang matanya di ruangan yang penuh tamu itu Masih, kongcu Silakan ikut saya, kata si Kong yang tahu benar mana meja yang sudah kosong Dia melangkah mendahului dan membawa mereka ke meja kosong yang bersebelahan dengan meja di mana empat orang pemuda berandalan tadi duduk Meja ini kosong, kongcu Silakan duduk, si kong menggunakan kain lapnya untuk membersihkan meja itu dari sisa-sisa percikan kuah Pemuda dan gadis itu lalu duduk berhadapan Dan kebetulan saja gadis itu duduknya menghadap ke arah meja sebelah di mana empat orang pemuda berandalan itu duduk Kongcu dan siochia hendak memesan apakah tanya si kong Nanti dulu, apakah di es ini juga menyediakan kamar tamu tanya pula pemuda itu Ah, ada, kongcu Memang hoklai ini merupakan rumah makan merangkap rumah penginapan Kalau begitu siapkan dua kamar yang berdampingan untuk kami Baik, kongcu Dan untuk makan kami Sediakan nasi dan beberapa macam sayur Dan ayam panggang Minumannya beri air teh dan juga anggur yang baik Baik, kongcu Tiba-tiba dari meja empat perang pemuda itu terdengar suara Ah, nona cantik seperti dewi gadis itu mengangkat mukanya dan matanya bersinar marah Si kong memutar tubuhnya dan melihat bahwa empat orang pemuda berandalan itu mengedip-ngedipkan metu dengan sikap kurang ajar sekali kepada gadis itu Pemuda itu pun mendengar ucapan itu Dia menoleh dan berbisik kepada gadis itu Sumoy, kau duduk di sini Berkata demikian dia bangkit berdiri dan bertukar tempat dengan gadis itu Mendengar sebutan itu Tahulah si kong bahwa mereka itu kakak beradik seperguruan Dia lalu pergi memenuhi pesanan mereka dan ketika dia pergi, dia sempat mendengar pula ocahan pemuda-pemuda berandalan itu Dari belakang ia tampak lebih menarik Lihat pinggulnya dan tinggangnya Aduh, muletnya hem, mereka itu benar-benar keterlaluan, selalu mencari gara-gara, pikir si kong Akan tetapi gadis yang baru berusia 17 tahun itu dan suhengnya pura-pura tidak mendengar dan tidak mengacuhkan mereka Ketika si kong mengantar hidangan yang dipesan, dia mendengar betapa pemuda itu lebih kurang ajar lagi Mereka bangkit berdiri dan berkata kepada si kong Hei, pelayan Taruh pesanan itu di meja kami si kong masih bersikap sabar Akan tetapi, hidangan ini adalah pesanan kong cu dan nona ini Tidak, nona itu akan menemani kami makan di meja ini Bukankah begitu, manis si kong tidak peduli dan mengantar hidangan itu di atas meja kakak beradik seperguruan itu Kalau begitu, kami berempat yang akan pindah ke mejamu Ya nona kata pula seorang dari mereka, dan mereka semua sudah bangkit berdiri Jangan jual mahal, nona Kami adalah kong cu-kong cu yang mempunyai banyak uang di kota ini Kata pula orang kedua dan kini mereka menghampiri meja gadis itu Suheng gadis itu menjadi marah Dia bangkit berdiri dan kedua tangannya menekan meja Sebetulnya apa maksud kalian mengganggu kami siapa mengganggu? Kami berempat amat suka dan menghormati semua imu ini dan hendak menjamunya untuk menghormatinya Apakah itu mengganggu namanya? Kalau engkau tidak suka, engkau boleh makan sendiri Akan tetapi semua imu ini suka menerima penghormatan kami Bukankah begitu, nona manis Suheng itu menjadi marah sekali dan dia mengebrak meja dengan kedua tangannya Pada saat itu si kong juga menekan meja itu dengan tangan kirinya Tiba-tiba saja empat batang sumpit yang berada di atas meja itu menyambar ke arah empat orang pemuda itu dengan kecepatan seperti anak panah terlepas dari busurnya Aduh ahaha aduh empat orang pemuda itu berteriak-teriak kesakitan karena tubuh mereka terluka oleh empat batang sumpit itu Seorang terluka pundaknya, seorang pula terkena pahanya, yang lain terkena sumpit itu dipangkal lengan dan seorang lagi bahkan tertusuk daun telinganya Selain berteriak kesakitan, empat orang pemuda itu juga memandang Seng Suheng dengan metel, terbelalak Kemudian mereka berempat berlari keluar meninggalkan meja mereka tanpa membayar harga makanan dan minuman Si kong berkata kepada Suheng dan Sumoi itu Kongcu dan Siocia kini dapat makan dengan tenang Ah, kemana sumpit-sumpit tadi? Biar saya mengambil yang baru untuk Jui Dia pun tergesa-gesa mengambil sumpit baru dua pasang dan menyerahkan kepada kakak beradik seperguruan itu Pemuda itu bernama Tio Bun Khan, berusia 20 tahun Seorang pemuda putra seorang penduduk di kota Sengkeng yang tidak begitu jauh letaknya dari Suheng, hanya 50 li jauhnya Gadis itu bernama Gumei Chin, berusia 17 tahun, putri Gu Kausu, guru Silatgu, yang menjadi murid dari Tio Bun Khan Mereka berdua dalam perjalanan untuk menyelidiki gangguan penjahat terhadap pengiriman barang-barang berharga yang dikawal oleh paman gadis itu yang menjadi Piausu, pengawal barang kiriman Satu peti barang kawalan dapat dirampas penjahat dalam perkelahian membela barang-barang kiriman yang menjadi tanggung jawabnya Sengpaman itu menderita luka-luka Mendengar ini, Mei Chin membela pamannya, mengajak Suhengnya untuk melakukan penyelidikan Itulah yang membawa mereka datang ke kota Suheng, karena peristiwa perampokan itu terjadi dalam perjalanan antara Sengkeng dan Suheng Akan tetapi, sampai ke kota Suheng mereka belum mendapatkan keterangan dan mereka bermaksud untuk melakukan penyelidikan ke kota Suheng Setelah empat orang pemuda berandalan itu pergi, Tio Bun Kan dan Gu Mei Chin saling pandang dengan penuh keheranan Saking terkejut dan heran mereka, kedua orang kakak beradik seperguruan ini sampai tidak sempat memperhatikan ketika si Kong mengambilkan dua pasang sumpit yang baru untuk mereka Setelah si Kong meninggalkan mereka, barulah Bun Kan berbisik kepada Sumoynya Sumoy, apakah yang telah terjadi Mei Chin juga memandang bingung Aku sendiri juga tidak mengerti, Suheng Akan tetapi yang jelas, ada seorang sakti yang telah membantu kita Akan tetapi bagaimana caranya? Bagaimana sumpit-sumpit itu dapat berterbangan dari atas meja kita bisik lagi pemuda itu? Mei Chin menggerakkan pundaknya Kalau ada orang menggunakan sumpit untuk menyambit sebagai senjata rahasia, hal itu tidak mengherankan Akan tetapi tanpa menyentuh dapat membuat sumpit-sumpit itu berterbangan dan dengan tepat mengenai empat orang berandalan tadi Sungguh seperti ilmu sihir saja, hem, masuk akal juga pendapatmu Mungkin ada orang sakti ahli sihir yang telah membantu kita, Sumoy Akan tetapi sejak sekarang, kita harus berhati-hati karena siapa tahu orang-orang berandalan itu masih tidak mau menerima kekalahan mereka Setelah selesai makan, kedua orang itu memanggil si Kong yang tadi melayani mereka Membayar harga makanan minuman kepada kasir dan minta diantar oleh si Kong ke kamar mereka yang sudah dipesan sebelumnya Mereka mendapatkan dua buah kamar yang berdampingan di loteng Setelah mendapatkan kamar masing-masing, Bun Kan berkata kepada Mei Chin, Sumoy Kurasa sebaiknya kalau kita tinggal saja di penginapan ini dan siang tidak keluar Hal ini adalah untuk mencegah terjadinya keributan kalau-kalau para berandalan tadi hendak mencegah kita, hem Kalau mereka berani menghadang, aku pun tidak takut, Su Heng kata Mei Chin dengan penasaran Mereka itu adalah orang-orang yang patut dihajar keras apakah engkau lupakan tugas utama kita, Sumoy Tugas kita adalah menyelidiki gerombolan yang telah mengganggu Gupiawusu, Pengawagu, Pamanmu itu Jangan tugas kita sampai terganggu oleh segala macam keributan dengan berandalan itu Malam nanti saja kita keluar melakukan penyelidikan, kemana kita akan melakukan penyelidikan kemana saja Ketempat-tempat ramai, tempat perjudian dan kalau perlu ketempat pelesiran yang biasa didatangi para penjahat Siapa tahu kalau kita akan mendapat kabar dari tempat-tempat itu, baik, Su Heng Percakapan antara mereka itu diam-diam terdengar oleh si Kong Pemuda ini memang masih mengkhawatirkan kedua orang itu Siapa tahu pemuda-pemuda berandalan itu akan mendatangkan bala bantuan dan akan tetap mengganggu si gadis Mendengar percakapan itu, diam-diam si Kong merasa heran Apakah yang mereka sedang selidiki? Dia sudah mengambil keputusan untuk mengamati mereka dan membantu mereka kalau-kalau mereka terancam bahaya Malam itu si Kong tidak bertugas Setelah bekerja di bagian rumah makan sejak pagi sampai sore, malam itu si Kong bebas tugas Hal ini kebetulan sekali baginya karena dia sudah mengambil keputusan untuk mengamati kakak beradik seperguruan itu Maka, ketika kedua orang itu meninggalkan rumah penginapan dengan pakaian ringkas, dia pun membayangi mereka dari jauh Dia melihat kakak beradik itu berkunjung ke tempat-tempat pelesir dan bahkan memasuki rumah perjudian Akan tetapi sampai banyak tempat mereka kunjungi, tidak terjadi sesuatu atas diri mereka Akhirnya kakak beradik itu kembali ke rumah penginapan dan selagi si Kong membayangi dari jauh, dia melihat ada sesosok bayangan berkelebat Ada orang lain yang agaknya juga membayangi kedua orang itu dan orang ini mengenakan pakaian serbah hitam Ketika kakak beradik itu tiba di rumah penginapan, bayangan itu pun menghilang Akan tetapi si Kong merasa penasaran Tidak mungkin orang yang membayangi mereka tadi hanya ingin membayangi saja seperti yang dia lakukan Pasti ada kemauannya dan mungkin kemauan itu akan dilaksanakan malam ini Karena itu, si Kong tetap waspada Dia tidak memasuki kamarnya melainkan bersembunyi di luar sambil mengintai ke arah kamar kakak beradik di loteng itu Akhirnya, jauh lewat tengah malam, setelah kamar itu lama memadamkan lilin Sesosok bayangan berkelebat dengan gesitnya menuju ke kamar loteng itu Dan bayangan itu berhenti di jendela kamar gadis itu Dengan hati-hati si Kong mendekati Dengan mempergunakan ilmu liok teh witeng, tubuhnya meloncat ke atas tanpa sedikitpun suara dan tahu-tahu dia telah berada di atas genteng kamar gadis itu Dia membuka genteng dan menyambit ke dalam kamar dengan pecahan kecil genteng Usahanya berhasil Mei Chin sadar dari tidurnya dan gadis ini cepat bangkit berdiri dan pada saat itu ia melihat ada asap ditiupkan masuk dari jendela kamarnya Mei Chin maklum bahwa ada orang jahat di luar kamarnya Ia segera menyambar pedangnya yang diletakkan di atas meja dekat buntalan pakaiannya dan sambil menahan nafas agar tidak menyedot asap yang mulai memasuki kamar dari jendela itu Ia membuka pintu dan meloncat keluar Orang berpakaian serbah hitam itu ternyata menutupi wajahnya dengan kain hitam pula Dia terkejut melihat gadis itu tahu-tahu telah muncul di luar kamar dan Mei Chin juga tidak membuang waktu lagi Jahanam bentaknya dan ia sudah menyerang dengan pedangnya Akan tetapi si topeng hitam itu ternyata memiliki gerakan yang gesit Ia mengelak, menggulingkan tubuhnya dan setelah dia bangkit berdiri, dia telah memegang sebatang golok yang tadinya diselitkan di punggungnya Terang penjahat itu kini menangkis ketika Mei Chin menusukan pedangnya lagi dan begitu golok bertebu pedang, Mei Chin terkejut sekali karena pedangnya terpental Orang itu ternyata memiliki tenaga yang kuat sekali Su Heng, bangun Ada penjahat Mei Chin berseru dan terus ia menyerang Terjadi perkelahian yang sengit, akan tetapi segera gadis itu tergesak ketika penjahat itu balas menyerang Ternyata bahwa bukan saja tenaganya besar juga ilmu goloknya ganas sekali Tio Bun Ken terbangun oleh teriakan semuanya dan suara gaduh perkelahian Dia keluar membawa dua pedang pendeknya dan melihat semuanya sedang bertanding dengan seorang yang memakai topeng kain hitam yang lihai sekali gerakan goloknya Tanpa banyak cakap lagi dia pun terjun ke dalam pertempuran mengeroyok Akan tetapi si topeng hitam itu ternyata tidak terdesak oleh pengeroyokan itu, bahkan kedua orang kakak beradik itu yang dalam keadaan terdesak Tiba-tiba penjahat itu berteriak kaget dan goloknya terlepas dari tangannya Ada suatu benda menyambar dan mengenai siku kanannya yang membuat lengannya lumpuh sehingga goloknya terlepas Setelah mengeluarkan teriakan ini penjahat itu lalu melompat jauh ke atas genteng rumah di sebelah Kakak beradik itu tidak berani mengejar karena selain ginkang orang itu lihai sekali, juga mereka tahu bahwa ilmu kepandayan orang itu masih berada di atas tingkat mereka Kamar-kamar yang berdekatan mulai membuka pintu dan para tamu yang bermalam di situ bertanya-tanya Bun Ken dan Mei Chin segera menyimpan senjata mereka dan Bun Ken berkata kepada para tamu dan para pelayan yang datang berlarian Ada pencuri hendak memasuki kamar, akan tetapi kami telah berhasil mengusirnya Dia melarikan diri meninggalkan golok itu, setelah semua orang bubaran dan mengunci pintu kamar mereka masing-masing dengan hati merasa khawatir kalau-kalau mereka juga akan didatangi pencuri Kakak beradik itu lalu bercakap-cakap Terima kasih telah menonton